Penyakit autoimun Penyakit autoimun adalah suatu kondisi penyakit yang terjadi akibat imun sistem kita terlalu agresif terhadap badan kita sendiri. Jadi tentara kita harusnya melawan mikroorganisme atau protein AC yang masuk ke badan kita, tapi ini tentara kita melawan badan kita sendiri. Apa saja penyebab dari penyakit autoimun? Autoimun itu terjadi karena ada salah koordinasi dari imun sistem kita sendiri. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Ada bisa berimbang, bisa juga faktor lingkungan lebih besar menyebabkan suatu kondisi imun sistem atau kondisi genetik menyebabkan gangguan penyakit autoimun. Apa saja contoh penyakit autoimun? Autoimun itu contohnya banyak. Salah satunya ada autoimun yang sejak lahir dia sudah mengalami kondisi autoimun, atau juga kondisi yang pada saat perjalanan hidupnya dia mengalami kejadian penyakit autoimun. Yang pertama tadi adalah imun defisiensi primer, jadi suatu kondisi lahir di mana imun sistemnya sudah terganggu. Sedangkan yang kita sering menghadapkan adalah autoimun sekunder. Contohnya penyakit lupus, reumatuit atritis, mungkin teman-teman sudah dengar Sjogren, Bechet disease, dan lain-lain. Bagaimana gejala penyakit autoimun? Gejala penyakit autoimun memiliki gejala yang semuanya memiliki variasi masing-masing. Tetapi gejala yang paling kita sering temukan adalah karena ini sifatnya adalah peningkatan imun sistem yang berlebihan, di mana pabriknya atau di dalam susung tulang, maka gejalanya adalah nyiri-nyiri pada persendian, yang berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh, hilang, timbul, dan tidak ada hentinya, walaupun bagian pengobatan, apun tindakan non-pengobatan. Selain itu juga ada gejala lain yang karakteristik dari setiap gejala. Contohnya lupus, dia akan memiliki gejala seperti butterfly rest di daerah wajahnya, dan ada penyir-nyiri persendian, nyeri sari awan tidak kunjung sembuh, dan lain-lain. Ada juga penyakit lain seperti reumatuit atritis, dia menimbulkan gejala yang khas spesifik pada nyeri-nyiri persendian, terutama pada pagi hari, dan lokasi juga sangat tertentu. Dan berbagai penyakit lainnya. Bagaimana diagnosis penyakit autoimun? Di aserti imun, penegakannya berbeda-beda untuk setiap nama penyakitnya. Tapi prinsipnya, kita bisa mengetahui selain dari pemeriksaan fisik dan anamnesis kepada pasien, kita juga melakukan pemeriksaan secara laboratoris. Pemeriksaan dasar laboratoris yang bisa kita kerjakan adalah pemeriksaan darah perfer lengkap, juga pemeriksaan namanya anah, dan pemeriksaan yang lebih spesifik terhadap penyakit yang kita hadapi. Bagaimana pengobatan penyakit autoimun? Karena dasar dari autoimun ini adalah peningkatan imun sistem yang berlebihan, maka terapinya adalah kita meredam sistem imunnya. Di dalam dunia medis adalah pemeriksaan steroid dengan dosis yang disesuaikan untuk meredam aktivitas dari sistem imun kita. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan terapi non-medis, yaitu pemberian vitamin D yang adekuat, jaga pola makan, olahraga, dan tidur harus teratur. Apa saja komplikasi dari penyakit autoimun? Komplikasi penyakit autoimun macam-macam. Ada yang gejalanya hanya bisa menimbulkan gendaya saja atau disabilitas, tapi ada juga yang menyebabkan kematian. Nah ini perlu diwaspadai, jadi teman-teman yang mencurigai adanya penyakit autoimun, segera cari tahu sebabnya, cari tahu penyakitnya, sehingga kita bisa menentukan prognosis atau harapan hidup dari orang yang bersangkutan. Bagaimana cara mencegah penyakit autoimun? Cara pencegahan autoimun, seperti dikatakan dari awal, bahwa ini adalah kombinasi dari faktor genetik dan lingkungan. Kalau genetik, mari kita berdoa. Semoga kita tidak termasuk golongan yang mengandung gen-gen yang bisa menyebabkan autoimun. Sedangkan lingkungan, kita bisa modifikasi. Sederhana, istirahat yang banyak, tidur yang bajus, makan yang bagus, dan olahraga yang benar. Sekian pembahasan mengenai autoimun. Saya Dr. Rokiramadian, spesialis penyakit dalam Finasim. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.